Tidak terasa bulan Oktober sudah di depan mata. Nih, buis. Berarti waktunya nunggu gaji turun ditambah aktivitas baru. Nih, terutama nyari hiburan yang gak muras dompet tapi bikin happy. Salah satunya nonton film di bioskop, dong. Berikut ini ada rekomendasi film Indonesia yang bakalan tayang di bioskop bulan Oktober yang wajib ditonton. Kalian udah nungguin yang mana nih? 1. Bangku kosong. Ujian terakhir, 2023. Bangku kosong. Ujian terakhir merupakan film horor Indonesia yang disutradarai oleh La Conde. Film sekuel dari film tahun 2006, Hantu Bangku kosong. Ini dibintangi oleh Karina Suwandi, Teddy Shah, Maisa Kana, Laina Fira, Emiliano Fernando Cortizo, Emir Razan, Haidar Salish, Dinda Mahira, Andi, Kriv, dan Aida Nurmala. Film yang akan rilis tanggal 5 Oktober tahun 2023 ini mengisahkan tokoh Dinda yang mengalami kejadian-kejadian mistis akibat duduk di bangku kosong yang dikenal menakutkan. Sejak duduk di bangku tersebut, kehidupan Dinda berubah menjadi penuh misteri yang menakutkan. 2. Bangsatnya Cinta Pertama, 2023. Aku Apanya Kamu, Bangsatnya Cinta Pertama, merupakan film drama Indonesia yang disutradarai oleh Eugene Panji. Film ini dibintangi oleh Adinda Thomas, Rania Putrisari, Lang L. Gibran Rosadi, dan Anet Edoarda. Film ini bercerita tentang kisah persahabatan yang harus mendapatkan ujian untuk mempertahankan persahabatan atau memilih cinta. Film ini dijadwalkan rilis pada tanggal 5 Oktober tahun 2023. 3. Janin Iblis Neraka, 2023. Janin Iblis Neraka merupakan film horor Indonesia yang disutradarai oleh Joko Nugroho. Film ini menampilkan aktor dan aktris Indonesia, seperti Samuel Rizal, Alia Faizah, Yama Carlos, Oce Permatasari, dan Birgi Putri. Film ini akan mengisahkan pasangan suami istri yang membeli sebuah rumah baru. Namun, setelah beberapa minggu menempati rumah yang baru tersebut, sang istri sering menemukan banyak kejanggalan. Film ini akan tayang pada tanggal 12 Oktober tahun 2023. 4. Pamali, Dusun Pocong, 2023. Pamali, Dusun Pocong merupakan film horor Indonesia yang didasarkan pada game video horor Indonesia ciptaan Storytale Studios. Pamali, The Tip Course. Film yang disutradarai oleh Bobby Prasetyo ini menampilkan Fajar Nugra, Yasamin Jasam, Dea Panendra, Arla Ailani, Bukibe, Mansur, dan Anantia Kirana. Film yang akan rilis tanggal 12 Oktober tahun 2023 ini menceritakan tiga perempuan petugas medis yang ditugaskan ke sebuah desa terpencil yang terkena wabah. Namun, mereka terjebak dan satu persatu dari mereka terbunuh secara mengenaskan karena munculnya pocong-pocong yang bangkit kembali. 5. Indigo, What Do You See? 2023, Indigo, What Do You See? Merupakan film horor Indonesia yang disutradarai oleh Rocky Soraya. Film ini dibintangi oleh Aliando Sharif, Amanda Manopo, dan Sarah Wijayanto. Film ini menceritakan kehidupan Zora, seorang yang mampu melihat makhluk takasat mata atau sering disebut Indigo. Kemampuan Indigo ini telah dimiliki Zora sejak kecil. Selain Zora, adiknya yang bernama Ninda juga memiliki kemampuan serupa. Film ini dijadwalkan rilis pada tanggal 19 Oktober tahun 2023. 6. Imam Tanpa Makmum, 2023 Imam Tanpa Makmum merupakan film komedi Indonesia yang disutradarai oleh Syakir Daulai. Film ini menampilkan Foni Felicia, Arief Brata, Raisa, Chudmini, Lukman Sardi, dan Mamat Al-Katiri. Film ini menceritakan perjalanan hidup seorang pria bernama Imam. Orang tua Imam menuntutnya agar segera mencari jodoh atau makmum. Film ini akan rilis pada tanggal 19 Oktober tahun 2023. 7. Mohon Doa Restu, 2023 Mohon Doa Restu merupakan film komedi romantis yang disutradarai oleh Odice. Harahap Film ini dibintangi oleh Siva Haju, Jeffrey Nihal, Chudmini Theo, dan Sarah Sehan. Mohon Doa Restu mengisahkan kisah cinta Satya dan Mel. Suatu hari Satya dan Mel memutuskan untuk menikah. Akibat persahabatan ibu mereka dan terlalu ikut campurnya mereka, Satya dan Mel mendapat banyak rintangan. Film ini dijadwalkan rilis pada tanggal 26 Oktober tahun 2023. 8. Saranjana, Kota Gaib, 2023 Saranjana, Kota Gaib merupakan film horor Indonesia yang disutradarai oleh Johan Syah Jumbran dan Rido Ivander Rama. Film ini dibintangi oleh Adinda Azani, Lutfi Aulia, Irzan Faik, Ajeng Fauziah, dan Betari Ayu. Film ini bercerita tentang band bernama Signifikan asal Jakarta sedang melakukan tour konser di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Namun, sitasi vokalis band menghilang secara misterius. Setelah mencari informasi, anggota band lainnya meyakini Sita berada di Saranjana. Film ini akan rilis pada tanggal 26 Oktober tahun 2023. Kira-kira mau nonton film apa? Nih Bestie, semuanya keren-keren dan bikin penasaran. Loh, siapin akomodasinya dulu. Ya.